Pemirsa belasan air sumur milik warga di Kediri, Jawa Timur diduga tercemar BBM sehingga keruh dan mengeluarkan bau tak sedap. Tidak hanya di Kediri, Andro, tapi di wilayah Nagrok, Jawa Barat, sumur milik warga juga tercemar BBM. Warga Kampung Nagrok, Desa Pangasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang terdampak sumur tercemar BBM kembali mendapatkan pasokan air bersih. Warga mengaku bila tidak ada pasokan air bersih terpaksa harus membeli air bersih di galon. Air isi ulang ini seharga Rp4.000 per galonnya, sedangkan kebutuhan warga 15 galon untuk kebutuhan rumah tangga satu hari. Diperkirakan persediaan air bersih kali ini mampu bertahan hingga dua hari ke depan. Sebelumnya, 10 sumur warga tercemar bensin, akibatnya 18 kepala keluarga terdampak krisis air bersih. Belasan sumur warga di Kelurahan Tempurjo, Kejamatan Pesantren Kota Kediri, Jawa Timur diduga tercemar bahan bakar minyak. Air sumur warga berubah warna hitam dan mengeluarkan bau menyengat. Bahkan air sumur tersebut bisa langsung terbakar ketika disulut dengan api. Awalnya warna air sumur warga bening namun berbau. Namun hari ini, warna air sumur warga kehitaman dan mengeluarkan bau seperti minyak. Warga mengaku air sumurnya berubah sejak satu bulan terakhir. Bahkan ada beberapa warga yang merasakan gatal saat menggunakannya untuk mandi. Sedikitnya ada 14 rumah warga yang air sumurnya berwarna keruh dan mengeluarkan bau bensin. Warga sudah melapor ke pemerintahan kota, namun hingga kini belum ada kepastian air sumur miliknya tercemar apa. Dari Bogor, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur, Tim TV One mengabarkan. Kediri, Jawa Timur, 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 Timur